Intro Di samping itu Bawaslu kota Benjermasin himbau organda untuk jenis angkutan umum dilarang memasang branding stiker sesuai peraturan yang berlaku Beberapa waktu lalu antara Bawaslu, pemerintah kota, KPU, kepolisian dan lainnya yang tergabung dalam Porkopimda menggelar rapat terkait kesepakatan aturan branding pada kenderaan roda 4 Pilkada tahun 2020 ini Dalam kesepakatan itu semua jenis angkutan umum dilarang memasang branding stiker sesuai peraturan yang berlaku Ini disampaikan Ketua Bawaslu kota Benjermasin Muhammad Yassar belum lama tadi saat ditemui pada agenda kegiatan Bawaslu Hanya boleh ditempatkan pada kendaraan pengurus parpol pengusung ya parpol pengusung ataupun LO ya selain itu tidak diperbolehkan apalagi misalnya di angkutan-angkutan umum nah ini yang kita tidak perbolehkan sehingga kalau misalnya ada akan nanti kita berikan himbauan ya kepada organda ataupun pengurusnya untuk segera melepas ya yang masih ada di angkutan-angkutan umum Pihak Bawaslu kota Benjermasin akan segera menyampaikan himbauan kepada pihak terkait termasuk organda yang menawingi angkutan umum untuk segera melepas branding stiker dan sejenisnya yang masih menempel di taksi-taksi angkutan umum Murtasya Banjar TV